Hanya satu pintaku Tuk memandang langit biru Kita tuh justru harus makin bangga gitu dengan keberagaman kulit perempuan Indonesia Karena itu menjadi citra kita gitu Benar? Jadi kompetitif Jadi kompetitif Bisa gak saya lebih pintar dari Maudi Ayunda? Terima kasih Maudi Ayunda Halo Kenapa kita harus begini? Kenapa ya? Kita harus Stretching sekali Kita stretching dan kita mengimbres Kamu terlihat cantik sekali dengan warna kulitmu Terima kasih Luar biasa Kamu juga glowing Glowing ya Ya Memang aduh senang sekali bisa punya tone seperti ini Karena kita tinggal di Indonesia gak sih? Jadi kayak kulit-kulit seperti ini Ya Syukurlah Alhamdulillah sekali Maudi, apa kabar? Baik Baik, kamu apa kabar? Aku baik Gimana tetap harus bisa menjaga kesehatan kulit kan? Di tengah semua kesibukan Apalagi ini lagi musim pandemi, hujan juga gak jelas Berganti mulu gitu cuaca Kulit tuh sesuatu yang aku benar-benar peduli Jadi sebisa mungkin pasti aku rawat dan sebagainya Salah satu hal yang aku lagi kerjain sekarang tuh buat konten Oh Kayak gurunya disini Aduh Semoga keluaran yang kesuksesan YouTube Mbaknya disini Aduh YouTube Mbaknya Jadi gini Jadi gini Oh terimakasih loh Jadi gini Selamat datang juga di Cozy Convo Cozy Convo Sekarang kita masih dalam merayakan Hari Kartini Bagaimana ya Figur perempuan itu memang dari dulu sudah menjadi figur panutan Untuk semua orang ataupun perempuan dari generasi ke generasi But Sebelum lebih jauh tentang itu Aku langsung inget Kalo ngomongin perempuan Aku inget film pertamanya Maudi untuk Rena I love that Cinta banget Thank you so much Bagus banget Itu aku 9 tahun Umur 9 tahun? 9 tahun Maudi cilik 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 Dan Tau soundtracknya gak? Iya tau Hanya satu Iya Hanya sedikit kali ya Dua ya Oke Dek-dekan Hanya satu pintaku Tuk memandang langit biru Di pangkuan Seorang ibu Waaaa Kita bikin album duet abis ini bisa Kayaknya boleh Nah bandnya apa? Nah bandnya M&A Maudi dan Aziza Itu bagus banget ya lagunya ya Flashback ke jaman dulu Apa sih yang ada di pikirannya Maudi ketika meneluarkan kata-kata Kartini? Asosiasinya tuh banyak kan Pendidikan, emansipasi wanita, equality dan sebagainya gitu Tapi mungkin kalo dari sisi penampilan atau rupa Hal yang sangat aku ingat itu Tatapan ibu Kartini yang lembut Tapi juga kuat Gimana ya? Ada seakan-akan ada pemikiran-pemikiran yang dalam disitu Lewat sorotan matanya Dan juga ada cara berpikir yang kritis Kita tuh bisa melihat gitu ada kekuatan dibalik situ gitu Yang gak take the world for granted Bener 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 Tapi bicara tentang Kartini Kalo misalnya kita jalan-jalan ke museum gitu ya Lihat-lihat lukisan-lukisan zaman dulu Pertanyaannya kenapa ya Kulit Kartini itu selalu digambarkan warnanya kuning langsat? Iya gak sih? Iya kan? Betul dan padahal sebenernya kan Kalo perempuan-perempuan di Jawa Tengah Atau di Indonesia secara general itu Beragam banget gitu kulitnya Ada banyak shades gitu Bener bener banget Apalagi kan orang yang tinggal di atas gunung sama yang tinggal di tepi pantai Warna kulitnya masih beda Kita aja berdua kayak gini aja warnanya kan lumayan walaupun tonnya mirip-mirip Tapi beda kan Mon? Beda-beda Dan itu sebenernya mungkin karena beauty standard juga kali ya Itu Ada beauty standard bahwa seakan-akan yang lebih baik itu Yang putih Yang semakin light gitu Bener hal ya tidak seperti itu gitu Dan itu kalo kita tarik balik lagi Itu mungkin karena you know Sisa-sisa kolonialisme Sisa-sisa sejarah Sebenernya tugas kita sekarang gitu Apalagi sebagai orang-orang yang mungkin terinspirasi lah sama Ibu Kartini adalah Kita harus kritis gitu kan Kita harus mempertanyakan standar itu gitu Bahwa sebenernya Enggak kok gitu Ada keindahan, ada kecantikan dari keberagaman gitu Itu justru yang membuat perempuan Indonesia itu cantik Modi kan ada di industri ini sudah cukup lama Sejak Modi kecil bahkan Bagaimana Modi bisa mematahkan persepsi-persepsi seperti itu di kehidupannya Modi sampai saat ini? Kalo dulu sempet ada insecurity karena aku juga kemakan itu Influence dengan standar itu kan Tapi kalo sekarang justru aku pede-pede aja gitu Kayak tanning atau apa Dan aku ikut celebrate kalo misalnya kulit aku lagi you know Lagi gelap, lagi agak lebih tan It's so beautiful gitu Dan dengan berjalannya waktu selama aku kuliah di luar juga gitu Aku lebih meng-embrace itu Aku sadar bahwa orang-orang di sana itu juga sangat menghargai warna kulit Indonesia itu Sering banget aku kayak dibilangin sama temen-temen kayak Aku suka banget warna kulit kamu Kayak it's so beautiful gitu Dan di luar itu juga Di sana justru mereka suka banget tanning gitu Iya lah mereka jauh-jauh banget nih kembali buat gelap-gelapin kulit biar punya kekita kan Iya Bener gitu Membuat aku sadar Dan justru aku tuh merasa pada saat kita dalam konteks global Kita tuh justru harus makin bangga gitu Dengan keberagaman kulit perempuan Indonesia Karena itu menjadi citra kita gitu loh Pada saat kita di sana Keunikan kita yang membuat kita cantik Bener banget, setuju banget Bagaimana Modi menghadapi kalo misalnya ada orang yang ngebully warna kulit Kayak ah gak bagus-bagus banget Modi Ayunda gitu Atau misalnya Ada aja Apalagi maksudnya di sosmed itu orang kadang-kadang merasa bisa berkomentar Karena gak langsung ngomong gitu ya Jadi Jadi banyak lah omongan komentar-komentar tentang kulit tentang fisik Ada sih pernah kejadian Jadi Waktu aku kembali dari US itu Aku tuh Di sana Aktivitasnya Outdoor terus Jadi aku itu memang lebih tan gitu Dari biasanya Jadi shade nya agak sedikit lebih gelap dari standarnya aku Dan itu ada orang yang berkomentar seakan-akan itu kayak kurang bagus gitu dibandingin dulu yang mungkin aku lebih light gitu Dan disitu aku kayak Tetep kek aja sih Aku bilang kayak Enggak aku suka Aku cantik dan aku oke dengan kulit Gitu ya Kenapa orang harus bermasalah dengan itu ya Iya Aku juga punya pengalaman Karena kakak aku itu semua putih Aku hitam sendiri Dan aku paling kecil Oke Sampai mempertanyakan Apakah aku anak kumut gitu Kayak Sedih banget nih gitu Ternyata Kalo kata mamaku Enggak Justru kalo kamu gak hitam Tandanya kamu bukan anak mama Karena mamaku kulitnya juga sama gitu Betul Jadi bikin aku inget Karena aku sama adik aku itu juga sama gitu Adik aku itu memang sedikit lebih gelap gitu Warna kulitnya Coklatnya lebih gelap Dan by the way It's so beautiful Jadi dia dari dulu juga suka kayak You know Juga sempet insecure Tentang hal itu gitu ya Tapi Untungnya aku sama mama kayak Enggak lah gitu It's so beautiful Keberagaman itu bagus Betul Dan keberagaman itu Justru sumber dari kecantikan dan keindahan itu Tujuh Luar biasa Very insightful Oke Modi, berhubung Modi anaknya suka challenge kan Kita mau challenge Modi untuk main game sebareng Benar atau salah seputar kulit Nah Ready? Ready! Mari kita main Masyarakat yang tinggal di 4 musim Umumnya memiliki kulit putih Benar Eh Gak boleh nyontek ya Benar Kalau menurutku Di negara 4 musim itu mataharinya bentar Iya Iya Kalau aku lagi traveling Di negara-negara yang 4 musim memang cenderung seperti itu Benar Benar Salah Salah Mana ada ya Hahaha Kenapa mod? Ya karena Setahu aku kayaknya gak ada ingredients Untuk memanjangin rambut Yang untuk memanjangkan rambut sih Benar Dan juga dari pengalaman aku yang setiap hari pakai body lotion ya Gak ada perubahan Hahaha Sama aja Sama aja Sama aja Kalau gak bentar body lotion dipakai di rambut dong Iya Indonesia adalah negara tropis Dan kelembabannya tinggi Sehingga kulit tidak perlu menggunakan pelembab Salah Karena kulit itu sebenarnya kering ya Dalam iklim tropis itu Justru kita harus rajin banget gitu pakai body lotion Benar banget Kalau kamu Benar banget sih Karena maksudnya walaupun negaranya lembab Bukan berarti kulitnya ikutan lembab Kan humidity nya juga beda ya Yang buat kulit sama buat cuaca Salah satu bahan alami khas Indonesia Yang dari dulu dikenal dapat merawat Dan mencerahkan kulit perempuan Indonesia Adalah bengklang Benar Jadi kompetitif Jadi kompetitif Bisa gak saya lebih pintar dari body ayun dan Kayak susah Tapi bener kan bengklang Benar banget bengklang tuh banyak antioksiden nya Terus ada banyak hal yang baik Dan emang bahan alami itu juara banget sih Iya Sekarang ada orang kembali ke roots lagi semua Dari yang kimia-kimia Pakainya yang natural-natural Salah satunya bengklang Iya Dan sebenarnya ada produk Indonesia Yang pakai bahan alami Ini ya Nah Ini Ini citra bengkoang hand and body lotion Aduh aku suka banget ya Aku tuh setiap hari Aku selalu pakai body lotion Karena ya tadi yang kita bahas ya Nih kamu cobain deh Aku selalu pakai body lotion Karena kan Indonesia itu Iklimnya tadi tropis Bener Dan Kadang-kadang kulit itu juga rasa kering Dan emang ada Ada banyak hal yang bagus di body lotion ini Kita cobain ya Kita cobain ya Iya Terus wangi Enak Harum enak banget ya Buat kamu aja deh Itu aku punya banyak Serius Terus di thank you body Silahkan di bawah pulang Wah Ini penting banget sih Karena Yuyur Lee Baru 3 tahun terakhir Rutin banget pakai body lotion Kerasa bedanya Kerasa banget bedanya Apalagi kulitku kan kering Jadi ketika nemu body lotion yang cocok Dan kayaknya Jorku Ini enak banget semua teksturnya Enak banget di kulit Iya kan Iya 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 Enak banget Thank you ya mom Iya dong Ini sudah mematahkan stigma bahwa Body lotion bisa manjangin dulu Enggak Eh tapi Mody kayaknya kan tau banget Bener atau salah Kalau sekarang Mody udah jadi brand ambasadornya Citra Nah Bener Congrats ya Thank you Jadi Sekarang aku memang Brand ambasador Citra Dan aku seneng banget Karena Citra itu Brand perawatan tubuh yang ikonik asal Indonesia Dan memiliki semangat yang sama Yaitu Melestarikan kecantikan kulit perempuan Indonesia yang beragam banget Dan aku tuh Suka banget gitu kerjasama sama brand yang visi misinya tuh sama Dan visi misinya tuh bagus Seru sekali body hari ini obrolannya Dari mulai ngomongin Kartini Ngomongin Tentang kulit kesehatan Dan juga bagaimana semangat perempuan Mungkin ada juga yang ingin mau disampaikan kepada Women tribes yang sedang menyaksikan tayangan ini Buat para perempuan Indonesia di luar sana Embrace yourself Jadilah diri sendiri Karena keunikan kulit kamu Dan keberagaman kulit kita semua itu Sumber kecantikan Sumber keindahan Yuk Mari rayakan ragam cantik Indonesia ku Oke sampai disini dulu episode Cozy Convo Kali ini sampai ketemu lagi di episode-episode Cozy Convo Berikutnya Yuk berflower bareng Bye-bye Bye Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa